Gagal Ginjal Beberapa penyebab mengapa bisa terjadi gagal ginjal, seperti adanya gangguan pada pembuluh darah, pengaruh dari obat-obatan yang dapat mengganggu ginjal hingga tersumbatnya saluran urin. Ada beberapa gejala yang dirasakan dari orang yang mengidap penyakit gagal ginjal, seperti berkurangnya produksi urin, sesak nafas, dehidrasi, sakit di bagian dada, nyeri punggung, dan masih banyak gejala lainnya. Oleh karenanya, sangat penting untuk menjaga kesehatan ginjal agar tak terserang gagal ginjal. Lantas, bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal tersebut? Bisakah ramuan alami yang mudah ditemukan di rumah membantu menjaga kesehatan ginjal? Seperti apa tipsnya? Hidup Sehat akan membahasnya pagi ini. Halo pemirsa hidup sehat, sederhana sekali hari ini saya, Selly Alexandra, kembali dapat menyapa Anda, pemirsa di hidup sehat hari ini. Pemirsa, kita sering sekali makan makanan manis, kemudian juga minum-minuman kemasan, yang ternyata ini dapat meningkatkan resiko terkena gagal ginjal. Hari ini pemirsa ramuan herbal yang mampu untuk mencegah terjadinya gagal ginjal tersebut, akan kita bahas langsung bersama dengan Dr. Dian Elko, dokter spesialis herbal medik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Celia. Oke, dan pemirsa buat Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Dian mengenai gagal ginjal atau gangguan ginjal lainnya, ini bisa langsung ke Instagram Hidup Sehat. Tanyakan, cari tema hari ini dan juga tanyakan mengenai pertanyaan Anda pemirsa. Dan sebelum itu dok, ini kan ada ramuan herbal di depan saya, mampu nggak sih ini ramuan herbal ini untuk mengatasi atau mencegah terjadinya gagal ginjal? Ya. Bisa ya dok ya? Bisa. Oke, tapi sebelum dokter mau jawab pembahasan yang beragam, kita baca dulu nih ada pertanyaan dari netizen-netizen yang perlu untuk dokter jawab. Ini pertanyaan pertama dari Joharis23. Dok, benarkah ini minum jamu setiap hari berbahaya buat ginjal? Pertanyaan kedua ini dari Hadinata Negara. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar ginjal tetap sehat dan dapat berfungsi secara normal? Pertanyaan lanjutnya dari Adit SBGJA underscore. Ini halo dok, untuk ginjal yang sudah pernah mengalami gagal ginjal, apakah mengkonsumsi ramuan herbal tetap aman nih dok? Tanggapannya gimana dok? Ya, kita jawab satu-satu ya. Oke dok. Baik, untuk ramuan jamu yang kita kenal, jamu empiris Indonesia itu seperti kunci asam, berus kencul, jamu pahitan dan sebagainya. Relatif aman. Jika dibuat secara aman dan sendiri. Kalau bisa bahannya kita paham, tahu atau produsen kita tahu siapa yang membuat. Namun, jika dia mengandung BKO, artinya kalau dia itu misalnya beli, ya kemudian mengandung bahan kimia obat itu yang harus kita pas padanya. Kalau kemasan itu boleh nggak dok? Nah, kemasan juga lihat. Kalau dia kemasannya itu ada BP POM atau izin edarnya, relatif aman, tetapi tetap mematuhi aturan pakaiannya. Oke. Kalau yang harus dilakukan nih dok, untuk tetap sehat dan juga ginjalnya tetap berfungsi secara normal, itu apa? Ya, jadi yang jelas tadi ya, menghindari makanan yang berpengawet, tinggi gula, kemudian bernatrium tinggi dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan dalam memanfaatkan bahan alam di sekitar kita yang banyak, mudah didapat, murah, dan mudah membuatnya untuk menjaga kesehatan gil. Contohnya tadi, seledri, kemudian semangka, bawang putih, dan kurma. Oke, sebelum kita lebih lanjut dok, ini ada pertanyaan lanjutannya lagi nih dok. Kalau udah pernah mengalami gagal ginjal, ini apakah mengkonsumsi ramuan herbal ini tetap aman? Insya Allah tetap aman, asalkan satu kita paham mana itu yang boleh dan tidak. Jadi kalau misalnya tinggi kalium, memang pada saat kita terserang gagal ginjal, artinya pada saat fase GG atau GGK memang harus diturunkan, tidak boleh dikonsumsi dulu. Tapi jika sudah membaik, dia bisa menggunakan dalam dosis kecil. Karena ramuan herbal itu sebenarnya atau bahan alam itu tidak melulu harus dalam bentuk ramuan. Bisa dalam bentuk pangan fungsional, artinya kita campur dengan makanan sehari-hari, dengan dosis kecil, tapi tetap membantu untuk menjaga kesehatan ginjal. Oke dok, ngomong-ngomong soal ramuan herbal, di depan kita kan sudah ada ramuan herbal yang beragam. Ini fakta mitos yang beredar dok, kalau seledri, rebusan seledri dan juga bawang putih, ini dapat membantu atau menyehatkan ginjal. Fakta atau mitos dok? Jangan dijawab dulu, karena usah jeda kami akan bahas untuk Anda pemirsa di hidup sehat. Ya pemirsa kembali di hidup sehat dan kami juga membuka konsultasi gratis bagi Anda yang ingin langsung berkonsultasi dengan dokter. Dokter Dian, nanti bisa menghubungi kami di nomor telepon di layar kaca Anda. Dokter, tadi ada fakta mitos yang belum dijawab, mengenai seledri ini, seledri dan juga bawang putih yang direbus ini mampu mencegah terjadinya gagal ginjal dan juga menyehatkan ginjal. Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah fakta. Fakta, cara buatnya seperti apa dok? Kita sambil praktekan ya Mbak Celia. Jadi sederhana sekali sebenarnya, ini bahannya mudah didapat karena kalau kita masak sehari-hari bikin sop gitu ya. Ada seledri, ada bawang putih ya. Nah ini seledri atau api unggra violen, ini kita siapkan ya. Manfaatnya luar biasa, jadi mencegah gagal ginjal itu dari berbagai sisi. Yang pertama, dia bisa menjadi diureti kuat sehingga mempercepat pengeluaran dari toksin-toksin yang ada di tubuh karena dia kencing ya. Malah diimbangi dengan minum air putih yang cukup. Cukup, kemudian selain itu juga seledri ini menurunkan tekanan darah. Menurunkan? Ya, jadi karena kan ada beberapa juga yang menjadi gagal ginjal atau penyakit ginjal diakibatkan karena penyakit sebelumnya seperti hipertensi atau diabetes. Tekanan darah tinggi dan diabetes begitu ya. Nah ini sambil kita praktekan, kita ambil 60 gram seledrinya, kita cuci bersih, kemudian kita rebus ya. Boleh kita potong-potong, kemudian kita masukkan, kita diamkan sebentar, tidak bersamaan. Dan kemudian sampai mendidih dengan api kecil ya, Mbak Sel. Kemudian ada bawang putih, alium satifum ya istilahnya. Bawang putih ini sebenarnya kalau yang bagus karena dia mengandung organosulfur itu karena tidak stabil dengan pemanasan organosulfur sebaiknya dikonsumsi mentah. Namun kita bisa merebus bareng seledri. Tapi ada tipsnya. Gimana dok, tipsnya? Ya, jadi tipsnya. Tidak salah ya dok. Iya, betul sekali. Jadi setelah ini mendidih, kita masukkan ini, Mbak Sel ya. Kita masukkan bawang putihnya 2 siung ya. Harus sampai mendidih banget gitu? Ya, sambil keluar gelembung kecil ya. Oke, gelembung kecil ya sudah boleh diambil ya. Kemudian kita masukkan bawang putihnya. Berapa banyak dok? 2 siung. 2 siung bawang putih. 2 siung bawang putih. 500 ml air. Kemudian kita rebus. Ini ketika kita merebus, ini wajib ditutup ya Mbak Sel ya. Oke, jadi tidak boleh dibiarkan terbuka. Tidak boleh terbuka. Jadi ini ditutup, kemudian sampai kita lihat 10-15 menit sampai airnya kira-kira jadi setengahnya atau 300 cc ya. Kemudian kita matikan. Kita matikan, posisinya harus ditutup juga. Tidak boleh dibuka sama sekali. Kenapa dok? Sampai dingin. Karena tadi zat aktif yang ada di bawang putihnya atau yang disebut dengan organ sulfur tadi, alisin, dia itu kan menguap ya. Jadi kalau kita tutup, dia uapnya ada di atas, nanti kalau dingin dia turun-turun kembali. Jadi zat aktifnya tidak keluar, jadi masih bisa bermanfaat juga. Oke dokter, jadi memang kandungannya banyak ya dokter ya, antara seledri maupun bawang putih. Iya, namun hati-hati juga. Ini kalau mengkonsumsi ini pada orang-orang yang hipotensi atau berpunyai riwayat darah rendah, juga hati-hati. Jadi tidak boleh terlalu banyak yang pertama. Yang kedua juga dibawa monitoring dokter ya. Sebaiknya kalau ketensinya dicek dulu, baru kita minum gitu ya. Dokter, ditakan dulu penjelasan yang beragamnya ini. Karena ini sudah ada penelpon nih, kita coba angkat dulu ya dokter ya. Halo, dengan siapa di mana? Halo dok, aku Ratna dari Global Dok. Oke, Mbak Ratna boleh? Keluhannya ada apa nih Mbak? Selamat menikmati. Oke.